Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Watoni Saya seorang berupa Nama seniman saya Watoni Sis Watoni berbicara dalam bahasa berupa Saya biasa melakukan ekspresi saya Dengan menggunakan berbagai macam media Jadi tidak hanya seni lukis di atas kampas Tapi saya juga menggunakan digital art Kemudian patung Saya juga suka seni grafis cetak tinggi Dan sesekali bikin mural Media-media itu selama bisa saya pakai Sebagai ekspresi saya Akan saya pakai sebagai media Untuk membuat sebuah karya Karena saya meyakini bahwa Setiap media Setiap media itu mempunyai efek optis Yang berbeda satu sama lain Jadi misalnya Bukankah seni lukis yang dua dimensi itu Berbeda secara fisik dengan Seni patung misalnya Karena patung bisa dilihat dari Berbagai sisi Nah media-media itu sangat menyenangkan Bagi saya untuk mengeksplorasi gagasan saya Untuk meneliharkan sebuah karya saya Dan ini sangat menggirakan saya Di tahun 2015-2016 Saya menciptakan sebuah toko Yang saya beri nama Piktolo Piktolo dari kata picture factory Jadi pik itu piktolo Kemudian factory saya ambil kata to nya Kemudian saya tambahin kata lo Jadinya piktolo Piktolo itu Kalau diterjemahkan secara bebas Mereka saya Adalah Pabrik gambar lo Jadi kalau boleh saya idolatikan Saya ini adalah Sebuah pabrik gambar Saya mau cerita sedikit nih Tentang Bagaimana Piktolo muncul Dulu Ketika alat fotografi belum ditemukan Raja Atau para Pangsawan itu Untuk mengeksistensikan dirinya Dia memang seorang pelukis yang handal Pelukis realis Untuk melukis dia Dengan pakaian kebesaran Dia pakai Itu dilukis oleh seorang pelukis yang handal tadi Ketika lukisan itu sudah menjadi sebuah karya yang luar biasa Sama persis dengan Si raja atau pangsawan tadi Maka eksistensi itu bisa terbaca oleh publik Dan Bereksistensi Hingga gini Hingga gini Itu Kita lakukan Nongkrong di cafe Selvi Upload Atau keperpustakaan Meskipun tidak baca buku Selvi Upload Ya jadi Dimana-mana kita Mengeksistensikan diri dengan mudah Karena Kita dibantu oleh alat fotografi Kemudian media sosial Yang begitu marah Sehingga kita memudahkan untuk Bereksistensi Tapi Meskipun kita mudah bereksistensi Ya ada satu sisi yang Tidak bisa kita umbar begitu saja Kepada publik Yaitu Dengan adanya Privasi Nah Privasi ini atau Rahasi pribadi Itu tidak bisa kita umbar sepauh kita Di media apapun Sehingga Persoalan inilah Yang memicu saya membuat Sebuah toko karakter Piktolo Bukankah Bukankah wajah dari Piktolo itu tidak lengkap Jadi sebelum saya kesana Saya ingin Bercerita tentang Ketidaksumpuranan Jadi ketidaksumpuranan tadi Justru memicu Kita untuk terhubung dengan Orang lain Bukankah akan Menimbulkan Sebuah keempati Atau menimbulkan Sebuah kebersamaan Tidaksumpuranan itu Akhirnya Memicu saya Sebagai seorang siniman Untuk Membuat Sebuah karya yang Justru indah Di Dalam Apa Di Dunia Seni rupa Di dunia seni rupa Itu saya Dituntut Untuk membuat Sebuah karya yang Tidak sama Dengan karya Orang lain Sehingga Memunculkan Karya yang Sangat Personal Itu Sangat sulit sekali Untuk Menunculkan Karya yang Sangat original Dari keinginan saya Itu Luar biasa Menguras tenaga Emersi dan eksplorasi Yang tidak Habis-habisnya Nah Perkaitan dengan ini Akhirnya Dari sejak awal Dari sejak awal Saya banyak Melakukan eksplorasi Kemudian Agar Keinginan yang Saya inginkan Itu tercapai Bagaimana Saya membuat Karya itu Sehingga Sangat personal Sangat original Tidak Sama dengan Karya orang lain Itu Akhirnya Saya lakukan Sebuah eksperimen Eksperimen Untuk membuat Sebuah karya Yang menarik Mungkin bisa Ditampilkan Di layar ini Adalah Ini Sebelumnya Ada karya-karya saya Yang Tidak seperti ini Tapi Berupa Skeksa Skeksa Begitu Ini adalah Karya pertama saya Yang saya Publish Kebetulan Di Universitas Brawijaya Ketika ada Sebuah pameran Yang diselenggarkan Oleh Produce Di rupa Kalau gak Salah Tajuknya Dedicate Estetik Kalau gak Salah Ini karya Yang pertama Kali Saya Publish Di publik Dan Pertama Kali Dipamerkan Di Brawijaya Kemudian Tahun 2017 Juga Mengalami Dikit Perubahan Dia agak Pendek Posturnya Agak imut Agak Pendek Tetapi Secara Konseptual Tetap Sama Bahwa Bukankah Wajah Yang hanya Terlihat Matanya Saja Kemudian Hidung Dan mulut Itu Tertutupi Itu Sama Dengan Halnya Sebuah Privasi Yang Kita Sembunyikan Jadi Wajahnya Tidak Lengkap Kemudian Tahun 2018 Masih 17 Juga Masih Sama Selain Saya Membuat Karya Dua Dimensi Saya Juga Membuat Karya Tiga Dimensi Kemudian Di Tahun 2019 Kostumnya Itu Dia Memakai celana Dan Baju Kemudian Secara Konsep Juga Masih Sama Teringkat Matanya Saja Kadang Disitu Ada Hidungnya Tapi Itu Tidak Terlalu Bersih Dari Karya Saya Kemudian Tahun 2020 Ya Itu I'm not Legend Saya Mengatakan bahwa Saya Bukan Legend Tapi I'm the Real Jadi Saya Memang Selalu Mengatakan bahasa Saya Ini ada Artinya Bahwa Karya-karya Saya Itu adalah Alter ego Saya Dia Sebenarnya Sebagai Pengganti Saya Untuk Memujudkan Gagasan-gagasan Saya Impian-impian Saya Ketika Saya Mengalami Ketidaksempurnaan Dan Itu Diwakili Oleh Tokoh Hidung Jadi Dia Adalah Alter ego Saya Kemudian Tahun 2021 2020 Masih Tetap 2021 Masih Terlalu Dia Maka Kostum Yang Tidak Ada Celana Tapi Langsung Di Baju Jadi Kalau Kostum Memang Saya Tidak Selalu Berujuk Pada Satu Kostum Suatu Ketika Dia Akan Mengikuti Zaman Dimana Dia Beradab Tahun 2000 Nah Yang Ini Yang Sekarang Yang Sekarang Ini Sudah Saya Pamerkan Di Jakarta Kemarin Ini Adalah Karya Yang Paling Terakhir Maksudnya Yang Paling Tahir Dan Yang Sebelah Kiri Itu Karya Dengan Maka Media Non Flex Jadi Dia Penyalang Nah Saya Meyakini Bahwa Setiap Orang Setiap Orang Itu Bebas Mengekspresikan Apa Saja Menurut Kamu Dia Menurut Kebutuhan Dia Untuk Menghasilkan Sebuah Karya Yang Apapun Bentuknya Jadi Saya Pikir Bahwa Lakukan Atau Temukan Nilai Atau Value Dari Teman-teman Diri Teman-teman Sekarang Tentang Apa Resistensi Teman-teman Kemudian Eksplorasi Bisa 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 Angan-angan Atau Kerja Keras Dari Teman-teman Maka Akan Menjadi Sebuah Peristiwa Yang Jejaknya Terpacar Seperti Juga Yang saya Lakukan Dalam Kehidupan Saya Sebagai Seorang Seniman Bahwa Apa Yang saya Lakukan Ini adalah Sebuah Nilai Yang Tak Pernah Laku Terima kasih Selamat Sukses Untuk Teman-teman Semuanya Terima kasih 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 Terima kasih